Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muzammil Al-Fanasullah NIME 2018-2205 Saya disini akan menelitikan presentasi saya dari kelompok 7 yaitu dengan judul Menganalisis dilema masalah penduduk sebagai penghambat strategi pembangunan atau pendorong pembangunan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota kerja Berikut saya jelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota kerja antara lain Yang ke satu jumlah penduduk yang masih bersekolah dimana di suatu daerah atau suatu penduduk yang masih besar jumlah penduduk yang bersekolah maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil pula tingkat partisipasi angkatan kerja Yang kedua jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat penghasilan keluarga juga berpengaruh dalam faktor-faktor tingkat partisipasi angkatan kerja karena disini keluarga yang berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja jadi tiap akar relatif rendah Baliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya tercenderung untuk memperbanyak tingkat partisipasi angkatan kerja Yang keempat struktur umum Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga bahkan mereka umumnya bersekolah Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun terutama laki-laki umumnya dituntut untuk mencari nafkah oleh sebab itu tipe akar relatif besar Yang kelima tingkatan upah semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi tipe akar Yang kelima Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang sediakan untuk bekerja terutama bagi para wanita dengan semakin tinggi pendidikan kecenderungan untuk bekerja semakin besar keadaan menunjukkan bahwa tipe akar semakin besar pula Yang terakhir kegiatan praekonomian program pembangunan di satu pihak menurut menuntut program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan di lain pihak program pembangunan menunggukan harapan dan harapan baru harapan untuk bisa menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar pula TPHK yang terakhir proyeksi angkatan kerja tingkat partisipasi angkatan kerja sangat keras kaitannya dengan proyeksi angkatan kerja proyeksi angkatan kerja dibuat untuk tiap-tiap kategori angkatan kerja untuk tahun proyeksi yang dimaksud misal menurut kelompok dan umur tertentu untuk tiap-tiap kategori tersebut perlu tersedia tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPHK untuk tahun dasar dan kemudian diperkirakan angka ini untuk tahun proyeksinya demikian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh